Intro Inilah video amatir yang direkam oleh warga sekitar saat kecelakaan maut terjadi Tepatnya di jalan Sultan Syarir Tanjung, Bontang, Kalimantan Timur Terlihat seorang perempuan yang merupakan istri korban histeris melihat suaminya tewas tergeletak di jalan Menurut keterangan kasat lantas Bontang AKP Imam Syarif Pengendara berinisial MA yang menggunakan motor melaju dengan kecepatan tinggi Hingga membuat dirinya tak bisa mengendalikan motornya saat akan menghindari pengendara sepeda Kemudian MA menabrak korban RA yang berada di jalur kanan dan kecelakaan pun tak bisa dihindari Korban RA tewas di tempat dengan luka di kepala Sementara MA mengalami luka-luka hingga terpaksa dibawa ke rumah sakit Atas kejadian ini MA ditahan dan diperiksa di pos lantas Bontang untuk dimintai keterangan lebih lanjut Pemuda ini yang berinisial MN Laju dari Sembangpat Alhidrah menuju ke Masarawajah Kemudian dengan kecepatan tinggi dia mengambil di laju kiri Di depannya melihat ada dua sepeda Dua sepeda Kemudian dia berpindah lajur Mengambil jatuh kanan Namun pada saat mengambil jatuh kanan tidak memperhatikan kalau di kanan itu ada jatuh kanan lain Sehingga memperhatikan pencerahan Sudah kita laksanakan olah TKP dan tadi pagi sudah kita laksanakan pelar perkara Jadi kita menetapkan MRT sebagai tersangka Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Kemudian Penjangan hukumat serta Celakanya dari keterangan sejumlah saksi di kepolisian kedua korban tidak menggunakan helm pengaman Ardi Wiriah, Jasmin Jafar, Kompas TV Bontang, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!